Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan tentunya dilancarkan rejeki kita semua di dalam tutorial kali ini yaitu saya akan berbagi trik bagaimana cara memasang baterai sepeda listrik ya ketika baterai sepeda listrik anda rusak dan diganti dengan yang baru, yang baru ya baru semua jadi ada 4 baterai 12 volt, ini dipasang secara seri bagaimana caranya dan ternyata mudah sekali ya namun sebelum saya melanjutkan video saya, bagi yang baru nonton di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya karena disini saya akan membahas banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung perkembangan channel saya hingga saat ini selanjutnya langsung saja kita ke tutorial sebelum kita memulai pada penyolderan ya, kita gambar dulu gimana sih rangkaian secara seri itu, jadi rangkaian secara seri itu adalah seperti ini ya digandeng seperti gerbong keren langsung saja kita mulai ya, jadi disini rangkaian seri itu seperti rangkaian yang ada di center ya di lampu jaman dulu ya, lampu center jadi kita gambar baterai seperti ini kita gambar baterai yang ada di, kalau bahasa jawa itu namanya sentolop ya, sentolop lampu center ini namanya seri ya, digandeng secara seri secara seri itu seperti rel kereta api ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif nah ini yang ada penolanya ini baterai ini adalah positif, nah ini negatif nah ini disambung secara seri ya, kalau paralel gini paralel ini positif, 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 negatif, nah ini disambung secara paralel lebih seperti ini ya kemudian ini ada nah ini paralel, kalau ini seri disambung-sambung, jadi tinggal positif ke negatif, 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 positif ke negatif dan ini nanti, seperti ini ya, seri namanya Maka dengan 4 baterai tadi 12V x 4 menjadi 48V Mudah kan Nah jadi tinggal positif negatif Dan akan kita Aplikasikan disini ya Nah ini susunannya nanti seperti ini Oke langsung saja Yang dari sini nih Yang pertama ya Yang pertama Kita ambil ini dari Pengeluaran nih positif Nanti dari negatif ini ke positif Baterai berikutnya Jadi dari ini positif ya Seperti gambar nih Nanti ada kabel masuk positif Nah kemudian Negatifnya masuk ke positif Baterai satunya seperti itu Dari positif negatifnya ini Masuk ke positif Negatifnya ini masuk ke positif Cuma gitu itu namanya Di seri Selanjutnya Kita Ke Pensolderan Kita buka dulu segelnya ya Jadi ini baterai Kita beli di Shopee Ini dengan harga 250 Dengan harga 250 ya Ongkos kirim ke Bandar Lampung Dari Jakarta ke Bandar Lampung 100 ribu nih Ongkos kirimnya 95 tepatnya 95 Jangan lupa Jangan lupa ngopi dulu ya Ini ya Cara penyambungannya ya Yang plus ini adalah Yang merah adalah positif Yang hitam adalah negatif Jadi Jadi yang positif ini ya Dari nanti coloan Untuk di dinamu sepeda Merah ke positif Negatif ke positif Negatif ke Positif Nah jadi seperti itu Ini namanya Seri Merah Merah dari sini Positif Negatif keluar ke positif Negatif ke positif Dan seterusnya Satu lagi ya Belum dipasang Satu lagi Sudah kita Susun ya Sudah kita susun Kita tutup nih Ini saya yang pecah-pecah Jadi kita Manfaatkan Walaupun pecah ya Nanti kita pasang di Sepeda listriknya Apakah sukses Apakah enggak Oke Kita Tutup dulu Dan Ini ya Karena Ini udah motor Lama nih Mau sepeda listrik Lama ya Jadi Kita ikat-ikat Gini Biar enggak goyang ya Biar enggak Goyang Dan Boknya ini Sudah hancur ya Boknya hancur Jadi Kita Amankan Boknya Setelah kita Pasang dengan Diikat Seperti ini Kita akan Tes Apakah Akinya Berfungsi Ya Perfungsi ya Dan dan masih bisa berfungsi oke terima kasih telah nongkrong di channel saya tentunya jangan kemana-mana karena kita akan jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh